Pemiasa sebuah sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang sudah tua dan lapuk akhirnya ambruk. Puluhan siswa terpaksa belajar di tenda darurat. Beginilah kondisi SDN Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kondisi kelas yang rusak berat karena lapuk di bagian atap. Mengakibatkan bangunan sekolah ambruk tahun 2021 lalu. Sehingga tidak bisa digunakan untuk proses belajar-mengajar hingga saat ini. Dari enam ruangan kelas yang digunakan untuk proses belajar-mengajar, tiga bangunan kelas sudah rusak berat dan kondisinya sudah tidak bisa digunakan. Sementara siswa lainnya terpaksa harus belajar di tenda darurat yang kondisinya sudah banyak yang bocor. Dan jika hujan, basah, bagian bawahnya becek dan berlumpur. Sehingga tidak bisa belajar dengan tenang. Menurut Kepala Sekolah SDN Bojong Kapol, pihaknya sudah mengajukan sejak tahun 2018. Namun hingga saat ini belum ada realisasi. Yang rusak berat ada tiga, yang rusak ringan ada tiga. Sudah mengajukan dari tahun 2018, tapi belum ada realisasi kesini. Namun kata kabupaten mau dibangun 2023. Pihak sekolah dan siswa berharap agar pembangunan sekolahnya bisa secepatnya direalisasikan. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, ACM Joharyono melaporkan.